Terima kasih datang bersama kami di Sopai Indonesia pagi. Saudara masih membahas soal kasus pemuluhan Vina dan juga Eki. Kelanjutannya setelah sidang prapradilan memutuskan si Pegi Setiawan ini status tersangkanya gugur. Saya masih berbincang bersama dengan Pak Susno Duwaji, Prof. Jamin Ginting dan juga Mas Reza. Saya ke Pak Susno. Pak Susno melanjutkan pertanyaan saya. Anda melihat apakah nanti pihak kepolisian akan melakukan itikat baik begitu ya untuk membenahi benang yang memang sudah kusut ini sudah kandung semuanya atensi publik mengarahin kepada pihak kepolisian dan apa yang bisa dilakukan oleh para terpidana yang saat ini memang pasti menuntut ini ada kesalahan begitu. Apa yang harus dilakukan saat ini? Oke, jadi yang dilakukan oleh Polri pertama berbenah diri ke dalam bahwa ini terjadi kesalahan itu sudah putusan pengadilan bukan saya ya. Kesalahannya patah, jadi benahi berarti SDM-nya kurang bagus. dan benahi juga sikap mental gitu, jangan selalu ngotot. Dan benahi juga lembaga pengawas. Lembaga pengawas itu siapa? Propam, Inspektorat, Wasdik. Itu jangan, kemarin kan sudah semuanya mengatakan sudah sesuai prosedur. Ya, sampai Rudiana pun dikatakan tidak ada salah. Nah, sekarang ternyata begitu. Kemudian termasuk lembaga pengawas di luar, siapa itu? Propam. Nah, Propam juga begitu mengatakan ini juga berarti, bukan Propam, maksudnya Kompolnas. Harus di benahi juga. Dan bukan hanya di polisi saja yang harus berbenah. Kejaksaan harus berbenah, termasuk lembaga pengawasnya. Pengadilan juga lebih parah lagi, bahkan sangat parah. Karena pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Dan termasuk KY-nya, diam saja. Termasuk lembaga lain, apa itu? Komnas HAM. Komnas HAM dilapori oleh pengacara pada saat sidang pertama 2017, kalau tidak salah. Diam saja, tidak ada reaksi atas bahwa telah terjadi penyiksaan dan sebagainya. Jadi jangan ditimpakan pada polisi saja. Semua berbenah diri. Nah, berikut apa tugas utama Polri? Pertama, melaksanakan putusan daripada pra-peradilan. Ada yang belum dilaksanakan. Yang tadi pulihkan. Iya, pulihkan. Yaitu belum ada pernyataan tertulis, belum ada santunan, dan sebagainya. Itu akan mengangkat citra Polri kalau itu dilakukan. Terus, yang paling besar adalah apa? Tugas mencari siapa pelaku sebenarnya. Kalau ini memang tindak pidana. Kalau ini memang pembunuhan. Nah, itu harus dilakukan. Makanya tadi kembali ke titik nol. Ke titik nol itu apa? Karena ini pernah dikatakan kecelakaan nolitas tunggal. Terus menjadi pembunuhan. Maka harus cari data-data kenapa dikatakan kecelakaan nolitas tunggal. Kenapa dikatakan pembunuhan. Itu kan kesimpulan tingkat Polres waktu itu. Nah, sekarang tingkat Mabus Polri turun. Mana yang benarin? Kita akan celaka nanti kesimpulan polisi itu. Kalau ternyata ini bukan tindak pidana. Ini kecelakaan nolitas tunggal. Nah, tapi kalau kecelakaan nolitas ada lawan begini. Maka yang harus dicari siapa lawannya. Untuk menentukan apakah lawannya yang salah dan sebagainya. Kalau ini pembunuhan untuk dilakukan pencariannya. Jadi masih ada tiga probability. Atau kecelakaan nolitas tunggal bisa juga. Apa sebabnya? Mungkin sakit jantung. Mungkin mabuk. Mungkin apa-apa. Keadilan harus ditegakkan dengan bukti sientifik. Oke, terima kasih. Oke, jadi ada tiga kemungkinan yang memang harus dibuka begitu ya. Pertama adalah membuktikan bahwa memang ini adalah kecelakaan tunggal. Benarka demikian. Apa penyebabnya? Kemudian juga kalau memang ini pembunuhan. Juga harus dibuktikan. Ini apakah memang pembunuhan. Dan membuktikan juga mencari juga siapa pelaku sebenarnya pembunuhan. Fina dan juga Eki. Termasuk juga pemulihan nama dari Pegi Setiawan. Yang memang sudah dikatakan oleh putusan para peradilan. Gugur status tersangkanya. Begitu ya Pak Susno. Nah, oke. Itu dari sisi kepolisian. Sementara dari sisi para terpidana. Ini kan juga pasti bertanya-tanya. Wah ini Pegi saja statusnya sudah gugur tersangkanya. Bagaimana dengan nasib saya? Begitu yang berada di balik jeruji besi. Begitu bahkan fonisnya seumur hidup Pak Susno. Ya, ini bagi para penasihat hukumnya. Baru satu yang memajukan. Tanggal 24 bersidang. Nah, kemudian yang lainnya. Yang enam. Segera, tujuh ya. Karena delapan. Segera mengajukan. Jangan berlama-lama. Ini momentumnya tepat sekali. Timingnya tepat sekali. Dan nanti tidak akan berani. Hakim nanti untuk bermain-main lagi. Karena mereka mudah-mudahan. Makam Agung sudah mengadakan eksamenasi juga terhadap putusan ini. Bahwa itu salah. Bahwa itu kurang benar. Bahwa itu kurang tepat. Nah, tingkat PK ini juga harus begitu. Jangan lagi nanti hakim-hukumnya atau jaksa. Karena ini kan nanti akan lawan jaksa dia. Penggugat PK. Nanti memori PK akan diadakan kontra memori PK. Nah, nanti di kontra memori PK. Jangan lagi. Wah, ini sudah benar sekali. Sudah ini. Oh, nyatanya gak ada saintifik sama sekali kok. Nah, jangan lagi mengatakan. Wah, ini yang dimaksud dengan opom itu ini, ini, ini. Alah, itu kan yang hukum tertinggi itu adalah keadilan. Ingat. Hukum tertinggi keadilan. Saya senang dengan hakim Iman Sulaiman. Tidak terlalu terikat dengan putusan pengadilan. Hanya membicarakan apa namanya. Masyarakat puluh mal, masyarakat ini. Enggak. Dia terubos. Hakim boleh buat hukum kok. Apa namanya. Memenuhi kekosongan hukum. Oke, ini kita saksikan. Bagaimana nurani hakim, nurani kejaksaan dalam PK yang akan tanggal 24 nanti akan dilakukan sidang pertama. Oke, jadi ini bisa menjadi momentum untuk para terpidana yang memang merasa dirinya memang tidak terlibat dalam pembunuhan Sina dan Eki ini untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK yang nanti diselenggarakan secara terbuka. Bisa juga dikawal oleh publik ya jalan sidang PK ini. Harus, harus publik mengawal, media mengawal. Oke, baik. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, Anda tadi menyebutkan tidak ada komunikasi lagi yang bisa dibuka oleh Ibtur Rudiana selaku pelapor pertama soal pembunuhan Sina dan juga Eki. Termasuk juga yang katanya, tadi katanya Pak Susno Duwaji, ada bukti telpon genggam, telpon seluler yang ada bukti pesan perencanaan pembunuhan Sina dan juga Eki. Apa desakan dari tim kuasa hukum pihak Vina terhadap pihak kepolisian setelah adanya kasus status tersangka PEGI ini gugur? Termasuk kepada pihak Ibtur Rudiana, Mas Reza. Iya, memang dari awal kejadian itu handphone itu kan baru dikembalikan dari polsek kepada pihak keluarga itu kurang lebih tiga hari. Jadi yang dikembalikan itu handphone dan sepeda motor. Jadi handphone itu setelah kita cek juga keadaannya masih bagus, sepeda motor juga masih bagus, tidak seperti bekas kecelakaan. Dan di handphone itu juga menurut pengakuan Mbak Mariana, Kakak Almarung Vina itu memang banyak, apa namanya, kalau dulu zaman BBM itu chattingan yang hilang dan kontak yang hilang. Kontak hilang dan pesan yang hilang? Iya, kalau tidak salah beberapa pesan yang tersisa. Oh, jadi masih ada pesan tapi tidak utuh begitu? Maksud Anda? Enggak, dihilang, dihapus. Oh, oke. Jadi kan tidak mungkin, biasa kalau BBM isinya cuma hanya satu dua pesan saja gitu kan. Pesan dari si Eki atau kan sudah tidak ada semua gitu. Nah, itu juga pada saat sidang pertama, pada saat itu, gitu kan sidang tertutup. Jadi pada saat Mbak Mariana di luar ruang sidang, dihampiri oleh Pak Ibtur Rudiana dan timnya gitu kan. Yang dia juga mengatakan di situ, menurut dia di salah satu handphone terdakwa itu terdapat perencanaan pembunuhan. Ya, percangkapan seperti itu tapi tidak diperlihatkan, hanya memberitahu saja. Dan kita juga semakin yakin kalau itu memang pembunuhan berencana seperti itu. Oke, tapi yang kemudian menjadi kejanggalan adalah ketika bukti telpon seluler dari Vina ini dikembalikan, tidak ada bukti chat pada saat di telpon genggamnya Vina ini, tidak ada bukti chat antara percakapan Vina dan juga Eki itu itu tidak ada? Tidak ada, semua tidak ada. Semua sudah terhapus. Portinya terhapus gitu. Jadi itu yang kita pertanyakan. Tapi karena pada saat itu memang pihak keluarga tidak menggunakan kuasa hukum sama sekali, semuanya diwakili oleh Pak Rudiana. Dan pihak keluarga tidak mengerti hukum. Jadi ya, menurut apa kata Pak Rudiana pada saat itu. Oke, jadi memang tidak ada lagi chat Vina dan juga Eki di telpon genggam Vina yang memang sudah dikembalikan oleh pihak kepolisian ya? Clear ya? Iya. Oke, baik Pak Reza Reza. Terakhir, desakan apa yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum Vina? Baik itu terhadap Ibti Rudiana dan juga pihak kepolisian. Untuk bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang, karena memang tugas polisi ini membuat terang benderang suatu perkara dan juga pidana. Perkara pidana. Iya, jadi kita dari awal memang berharap dibentuknya tim pencari fakta yang benar-benar independen. Bukan seperti tim pencari fakta yang sudah ada yang hanya membela beberapa saksi. Tapi kita benar-benar memohon kepada Pak Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta yang isinya para Profesor Ali Kumpidana. Dan nanti bersinergi dengan para penyidik dari Mabespori untuk mengungkap kasus ini biar transparan dan terang benderang. Jadi kasus ini tidak berharap larut dan tidak menimbulkan kegaduan di mana-mana. Dan apabila ada yang salah tangkap ya, segera dibebaskan. Jadi semua juga harus mekanismenya jelas. Karena ini sangat dibutuhkan untuk keadilan keluarga Almarhum Vina. Oke, karena memang sampai sekarang keluarga Almarhum Vina dan juga EGIT tentu saja masih bertanya-tanya jadinya ya. Iya kan, sampai sekarang sudah bergulir 8 tahun begitu ya. Iya, akhirnya kan menambah kesedihan kepada pihak keluarga. Karena akhirnya mengingat lagi misalkan ditanyain rekan-rekan atau akhirnya kesedihan yang berulang-ulang terus. Membuka luka yang kemudian tak kunjung sembuh begitu ya bisa dikatakan ya, Mas Reza. Saya ke Prof. Jamin. Prof. Jamin, Anda sependapat memang sebegitu perlukah tim pencari fakta independen untuk benar-benar mengusut kasus Vina dan juga EGIT ini? Pembunuhan Vina dan juga EGIT ini? Iya, ini kan sebenarnya Polda Jawa Barat sudah kehilangan muka lah kita bilangnya dengan keputusan itu dan dianggap juga kurang mampu. Ini sebenarnya sudah pantas Kapolri itu turun tangan karena sudah menjadi sorotan publik dan isu besar di negara ini. Saya setuju, membutuhkan pencari fakta tapi benar-benar independen. Jangan pencari fakta untuk legitimasi kebenaran yang sudah diformulasikan sebelumnya. Itu nggak bagus ya seperti itu. Jadi benar-benar independen apapun intinya. Saya begini ya, ini tadi Rudiana, Ibti Rudiana kan dari awal dia pelapor. Dia yang mendampingi korban. Dia buktinya sama dia semua. Kenapa Rudiana ini selama kita pra-peradilan nggak pernah muncul dan tidak berbicara? Nah ini kan harusnya pihak kepolisian atau Kapolri yang juga menjadi pimpinan tertinggi dari Pak Rudiana ini bisa memanggil dan memberikan statement, diperiksa begitu. Apa sebenarnya dasar laporan itu? Bukti apa yang diberikan? Salah satunya tadi ya, kalau sampai ada alat bukti yang dihapus, CCTV yang dihapus, itu abstraction of justice itu menghalang-halang penyidikan. Itu semua harus diperiksa. Tadi kuasa hukum menyatakan ada kecurigaan penghapusan terhadap BBM. Dulu kan masih BBM ya, messenger ya. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan untuk membuktikan adanya abstraction of justice. menghapusan barang bukti, menghilangkan barang bukti, begitu. Jadi saya sepedapat dengan Mas Reza ini, begitu. Oke, oke. Pak Susno, terakhir Pak Susno. Ya terakhir saya mengamini apa yang dikatakan Profesor, itu demi kebaikan bersama, apa yang dikatakan Mas Reza. Sebenarnya kalau saya ulangi lagi nanti, sebenarnya banyak yang menuding saya. Saya ini kata, pensiunan ya. Pensiunan yang memihak kepada ketidakbenaran, yang ingin menjerumuskan polisi. Waduh. Dia, iya, dia membenarkan semua tindakan polisi yang salah, dipuji-puji. Saya dikatakan, pensiunan yang coap-coap, merusak polisi. Padahal inilah bentuk cinta saya kepada Polri. Untuk mengembalikan cinta Polri lagi. Nah, kalau pensiunan yang model gitu-gitu, itu ingin menjerumuskan institusi saya. Dan akan saya libas ya, kalau menjerumuskan polisi. Jadi saya amin nih. Saya setuju dengan Profesor Jamin Ginting, saya setuju dengan Pak Reza. Setuju, bagus. Oke, termasuk juga, menurut Anda perlu juga dibuat, tim pencari fakta independen, memang benar-benar mengusut tuntas. Jadi sebenarnya ini, kasus laka tunggal, ataukah pembunuhan Fina dan juga Eki? Iya, harus-harus. Supaya jelas gitu. Jangan nanya kesimpulan. Karena apa? Dari institusi saya, Polri kan sudah agak kurang dipercaya, boleh dikatakan tidak dipercaya. Kalau gitu, caranya kan kita melimpahkan kepada institusi lain, nggak mungkin. Nah, maka adalah tim pencari fakta, yang betul-betul, bukan kayak yang tim yang kemarin, yang tanda petik. Saya tidak sebut tim siapa-siapa itu ya. Oke, oke. Karena memang faktanya adalah nyawa Fina dan juga Eki ini memang sudah tidak ada begitu ya. Itu yang kemudian benar-benar harus dibintakan, apa ya, bisa dikatakan, ini kejelasannya seperti apa? Sebenarnya penyebab kematian Fina dan juga Eki. Itulah yang kemudian ditunggu oleh keluarga Fina dan juga Eki, tentu saja sampai detik hari ini. Begitu ya Pak Susno ya? Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Susno Duwaji telah bergabung bersama kami, Prof. Jamin Ginting. Terima kasih atas perspektifnya. Dan juga Mas Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Sehat selalu. Pagi, waalaikumsalam. Pagi, waalaikumsalam. Mas Reza, Prof. Jamin. Pagi, waalaikumsalam. Terima kasih. Pagi, waalaikumsalam.